Kali ini saya akan melanjutkan program sebelumnya, yaitu menambahkan kumpupok di simulasi pegas. Nah, kumpupok ini saya gunakan untuk memilih bentuk dari benda yang dijalankan, jadi ini kan saya punya kotak ya, saya ingin menambahkan, misal bola, saya buat bola warna misal kuning gitu ya, saya punya bola. Saya convert ke simul, saya beri nama bola di instan, dan kemudian di frame-nya, di action script-nya, semua kotak di sini, semua perintah yang ada hubungannya dengan kotak, itu saya tambahkan bola. Bola kotak lagi di sana, saya beri bola di sana. Oke, jadi dengan demikian, nanti si bola dan kotak, istilahnya geraknya bareng. Nah, tinggal satu lagi, yang tidak ada di situ, yaitu bola Y, itu sama dengan kotak, tempatnya kotak itu ya. Oke, di situ, sehingga bentuknya nanti seperti itu. Nah, saya ingin si kotak ini dan bola ini bisa dipilih, jadi saya sedang ingin menggunakan bentuk kotak atau bola. Nah, di sini, kita bisa membuat sebuah kombubok untuk pemilih ya, kombubok saya beli nama bentuk di sini, instan-nya. Si bentuk ini akan punya parameter, nah saya beri label di sini, saya tambahkan. Misal, misal satunya adalah kotak, tambah lagi bola. Oke, sehingga ketika nanti dijalankan, kita bisa memilih kotak atau bola di sini. Ini belum ya? Belum. Nah, bagaimana menghubungkan kombo-bok ini dengan pilihan? Kita bisa buat di sini, di Routon Dream. Jika bentuk tadi teksnya isinya adalah kotak, maka saya akan set kotak visible-nya to true. Kemudian, bola visible-nya false. Kita lihat apakah bisa? Oke. Kemudian, diberi kebalikannya juga ya, Elsa kotak visible-nya false. Dan bola visible-nya true. Kita lihat apakah berhasil di sini. Lihat, bolanya sudah tidak ada karena kita memilih kotak. Bagaimana jika kita memilih bola? Maka yang kelihatan adalah bolanya. Jadi, lumayan praktis untuk memilih kombo-bok ini. Ada beberapa cara untuk menggunakan kombo-bok di makromedia flash. Tetapi, menurut saya, cara yang ini lebih mudah tinggal melihat yang sedang muncul itu teksnya apa. Bola atau kotak? Kalau kotak, maka gini. Jika bola, maka gini. Beres. Oke. Demikian secara yang singkat saya untuk kali ini. Terima kasih.